Oke ini hasil akhirnya Kita lihat saya pasang di bagian belakang Dan hasilnya sangat rapih dan mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi dengan channel saya pemirsa semuanya Kalau pada konten-konten sebelumnya Saya mempraktekan bagaimana caranya memasang modul MP3 dan bluetooth Di tip kompo atau di aktif speaker ataupun di tip deck Namun untuk kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara memasang modul MP3 bluetooth ini di radio ya Dan saya jelaskan dulu kenapa saya pasang MP3 bluetooth ini di sebuah radio ya Karena radio ini sebenarnya radio sudah canggih Dan sudah ada USB nya ini Namun rusak ya Untuk USB rusak dan juga untuk radionya ini Ini pemiliknya penggemar radio Jadi bisa seharian Untuk dengerin radionya Namun setelah saya cek Ini untuk IC radionya Radio FMAM nya Ini ternyata tegangannya short untuk 5V inputnya Dan saya cek jelas sekali rusaknya di IC Karena pin kaki 5V nya saya netralkan Tegangan 5V nya langsung keluar Dan jelas sekali untuk IC jenis SMD ini ya Ini tidak ada di pasaran Saya sudah coba mencarinya tidak ada Dan ini juga rusak untuk bluetoothnya Ini IC chipset bluetoothnya rusak Jadi radio ini sudah tidak bisa dimanfaatkan Kecuali power ampli nya ini ya Untuk audio amplifier nya ini masih berfungsi dengan baik Dari input potensionya ini sebelah sini Kita lihat Untuk ini juga masih berfungsi dengan baik Mari kita coba Ini inputnya letaknya disini Ya kita sentuh masih terdengar suara normal Untuk inputnya Saat kita putar potensionya juga bisa menutup langsung Oke Ini masih berfungsi dengan baik Oleh karena itu Solusi yang terbaik dan paling tepat adalah Dengan memasang modul MP3 bluetooth Ini bisa lebih canggih lagi ya Karena sudah ada bluetoothnya Nanti pemiliknya bisa menggunakan HP untuk dengerin musiknya Tentu saja lebih senang Oke ini sudah saya pasang untuk instalasinya Saya terangkan garis besarnya saja Yang terpenting dalam pemasangan modul MP3 bluetooth Adalah bagaimana kita menentukan Atau mencari tegangan yang pas Sebagai power supply modulnya Ini disini adalah tegangan antara 6V sampai 12V Yang kedua Bagaimana kita mencari input audio amplinya ya Dalam hal ini disini Saat kita sudah menemukan input yang tepat Maka kemungkinan besar akan berhasil Cukup dua itu saja ya Kita cari untuk tegangan power supply dan juga input audio yang nanti kita hubungkan ke output modulnya disini Dan ini sudah kita temukan disini inputnya Sekalian kita modifikasi trafonya karena kita membutuhkan dua buah tegangan Disini kita ambilkan dari 6V AC Kita kasih dioda dan elko ya untuk adaptornya Kita umpan ke sini Ini adalah input tegangan untuk radionya Sedangkan untuk power supply dari modulnya Saya ambilkan tegangan 9V dari trafonya Maaf sudah saya pasang ini ya Untuk pemirsa tentu tahu bagaimana cara bikin adaptor Sudah tidak asing lagi ya Ini kita ambilkan AC 9Vnya Dikasih dioda bridge lalu elko Sedangkan yang ini tadi diambil dari 6Vnya Namun untuk modulnya kita ambil dari 9V Oke dan untuk kabel antenanya ini ya Warna merah yang dekat dari output audionya Langsung kita sambung dengan antena bawaannya Kesini ini Supaya nangkepnya lebih cernih Oke dikarenakan untuk amplifiernya ini menggunakan ampli mono Maka output dari modul ini yaitu L dan R Kita gabung menggunakan resistor 10kΩ Kita gabung di sini Nanti kita pasang di input amplifier sini ya Ini tanpa kita matikan karena tegangan kecil Tidak masalah Ini inputnya ya dibuktikan dengan bunyi suara tersebut Bunyi dirt itu tanda input sebuah amplifier Kemudian untuk groundnya Ini groundnya tentu saja disini Ini ground Ya di kaki potensius sebelah kanan ini Kita pasang groundnya dulu disini Lalu kita pasang untuk output modul ini Kita pasang ke input audionya Kau kan sudah langsung bunyi ini Dan untuk pemasangannya terserah ya Nah pemirsa bisa memilihnya dimanapun Untuk kali ini saya memilih di belakang radio Karena di bagian atas dan samping sudah penuh semua Di depan juga sudah penuh Oke pemirsa semuanya cukup sekian video saya untuk kali ini Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh